Pemirsa inilah News Update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Donny De Keizer. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember, Jawa Timur, membongkar perdaraan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Kedua tersangka dalam kasus ini diketahui terlibat dalam tim sukses calak tertentu. Uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang disita dari penangkapan dua tersangka, SN dan SP, warga Jenggawah, Kebupaten Jember, senilai 30 juta rupiah. Tersangka SN dan SP juga mengaku sebagai tim sukses calak tertentu yang kini gagal menjadi wakil rakyat Kebupaten Jember dalam pemilu legislatif tanggal 9 April yang lalu. Tersangka mengaku jika uang palsu banyak diedarkan selama musim kampanye pemilu legislatif. Modus transaksinya menukar 30 juta uang palsu dengan 10 juta rupiah uang asli. Polisi masih memburu pelaku lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran uang palsu, terutama jelang pelaksanaan pemilihan presiden. Tersangka SN dan SP, warga Jenggawah, Kebupaten Jember, senilai 30 juta uang palsu. Tentu, rupanya si SN ini melakukan kegiatan ini sudah pemain lama ya, karena indikasinya dia sudah bukan hanya sebulan-bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Mereka mengeliti profesi ini. Dan SN ini sendiri mendapatkan barang ini dari seseorang yang sekarang masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.